Intro Sementara itu saudara, penegak hukum kini tidak bisa menerapkan hukum pidana pada tersangka kriminal yang masih di bawah umur. Ya, pemerintah telah mengeluarkan revisi Undang-Undang Perlindungan Anak yang mewajibkan penegak hukum melakukan penyelesaian di luar pidana. Selama ini Undang-Undang Perlindungan Anak di nilain memiliki banyak celah, salah satunya tidak memberikan ruang pada tersangka anak-anak untuk dilakukan dipersi. Dengan adanya dipersi Undang-Undang No. 3 tahun 1997, penegak hukum terutama kepolisian tidak bisa menerapkan hukum pidana pada pelaku kriminal yang masih di bawah umur. Dalam revisi tersebut, petugas diwajibkan melakukan dipersi di mana adanya upaya-upaya penyelesaian di luar jalur hukum pidana. Salah satu kasus yang menonjol di Denpasar saat ini adalah tertangkapnya enam tersangka pencuri sepeda motor yang masih di bawah umur oleh petugas Polsek Denpasar Timur. Petugas pun kini tengah mengupayakan proses dipersi tersebut dengan mempertemukan tersangka dan para korban. Dan diharapkan ada jalan damai. Namun jika tidak bisa, maka proses pemeriksaan pidana akan tetap dilakukan. Kita melakukan undang-undang perlindungan anak di mana ada proses dipersi terhadap kasus-kasus mereka yaitu proses untuk melakukan perdamaian terlebih dahulu antara korban dengan pelaku sehingga apabila tidak ditemukan titik terang di situ, maka akan dilakukan tindak pidana selanjutnya. Sementara itu Loh Putu Anggreni, Ketua Pusat Pelayanan Terpadu Pemberianan Perempuan dan Anak P2TP2, mengatakan dalam kasus tersebut pihaknya sudah mempertemukan para tersangka dan pihak-pihak terkait. Diharapkan proses dipersi ini bisa berjalan sehingga anak-anak tersebut bisa kembali mendapat asuhan orang tua mereka. Jadi seperti tadi, kaling-kaling juga semuanya menyatakan siap melakukan pengawasan terhadap warganya, dan siap membantu mereka misalnya lebih kepada peran pendidikan. Pendidikan misalnya mengikuti mereka untuk di STT, di kegiatan banjar, jadi misalnya kumpul-kumpul yang tidak jelas itu mungkin sudah bisa lebih dapat pengawasan. Anggreni juga menambahkan, meski sudah ada repesi Undang-Undang Perlindungan Anak, peran lingkungan sangat penting dalam membentuk karakter positif pada anak. Selain lingkungan keluarga, lingkungan adat di Bali sangat memiliki peran penting dalam pengawasan dan pembentukan karakter di arah di penerus. Bidang-bidang TTP di Bali melakukan. Terima kasih telah menonton!